hai oke yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi semua gua sini kita kita lanjut lagi bermain game warnet live so kemarin kita udah bermain jam ini dan setelah meneruskan dari jalan cerita topstorinya sisarah gimana kita kemarin tuh ketemu sama preman dan di sini kenapa gua bernyadar itu meja dari si Sultan ini ngempak jenggak ada mejanya kocak yaudahlah tidak apa-apa kebanyakan dulu sumpah itu siapa sih yang kembali atau karena ini enggak tahu gue juga banyak yang kalau kalian ngembagi juga kalian komen aja cuy itu semua bernyadar ngembagi Oke kita lanjutkan aja lagi gameplay eh warnet live yang satu ini disini gua udah grinding tengkorak emas sebanyak empat ya enggak dapet empat-empat ya gua udah dapetin buat itu susahnya cuy sumpah enam butuh banyak barang ya Oke dan selamat cacang dalam game warnet live seperti biasa kita tutup dulu dan kalaupun hari ini kalau misalnya ada sempat dah masih ada sedikit waktu gua coba experiment dengan barang baru ya Oke sebentar sip let's go disini gua udah dapet empat ya emas semua disini ada satu dua tiga dan satu lagi empat let's go kita tinggal ke cewek emo yang ada di kota sebelah jadi kita langsung aja supaya tidak terlalu lama juga videonya anjay anjay ini grinding ini lumayan juga guys ya ini bocil masih aja bocil mana sih cewek emo yang hilang Aduh harus siang guys balik lagi Aduh siang ternyata mam udah udah lah sekalian ya gua beli tiga jam setengah hari one two three dan sebenernya banyak banget game yang ingin gua mainin sih kalau semisal PC gua bener aja banyak banget game yang ingin gua mainin ya terutama game buatan anak Indonesia anak bangsa banyak tuh udah pada stone SPC NPC enjoy eh gua tuh salah satunya ya ingin main game baru buatan yang dulu gitu yaitu eh apa namanya tukang basho atau basho simulator ya ini dia kemarin good evil tapi bukan atau situ baik atau enggak ya orang itu ya sudah bertemu dengan dua eh reman gue sebut reman aja karena dia minta duit juga cuy minta duit kemana nah ya tadi kita fokus lagi tadi gua bilang apa gua mau mainin game bakso simulator cuma belum mulai saja ya dan semuanya bagus dan ternyata untuk game ternyata bisa kan udah dihentikan ya apa namanya udah update-nya udah beres sampai level 200 ya sebuah 200 dan ini dia cewek mohonnya dan katanya ada project baru yaitu t-names2 atau t-names yang kedua yang katanya gue juga atau kapan jadi mungkin untuk t-names Android nggak usah gue mainin ya nanti kita coba langsung aja di t-names2 coya jadi kita skip lah oke oke karena pengen 200 level gua harus mainin berapa fit nama cuy jadi gue udah telat itu ya udah t-names yang atau t-names yang Android versi kali ini gua tidak mainin amser story bakal yang nunggu ya mungkin kita mainin aja yang t-names2 nya nanti Oke seperti itu saja informasinya Oke langsung aja kita fokus ke story si cewek emo yang satu ini kita kasih tong atak woy cepet woy Oke cewek emo satu terima kasih cuma cuma dua tiga dan empat let's go semoga tidak ada grading lagi untuk kedepannya Oke sekarang aku bisa membaca auramu lebih jelas tolong dengarkan dengan sesama karena aku hanya mengatakan hal ini sekali saja baik aku merasa aura menyeramkan yang besar dari Sarah aku yakin kematiannya bukanlah kecelakaan biasa berarti kecelakaan luar biasa bisa dia melanggar Hah dia melanggar dia tertipu maksudnya gimana sih ini kata-katanya gua ngerti dia dibunuh mohon maaf hanya itu yang aku bisa dapat perasaan gua dia dibunuh sih sama tiga orang geng eh ini masih gua ini ya pasang aku aja dibunuh dengan tiga orang ini agak ngelek loh GG gaming guys mantap sih dengan tiga seorang geng yang seorang geng eh ini ya apa namanya geng good evil tuh gua sebut good geng good evil karena naikin 4 di baju belomnya bebel ya jadi gua sebut geng good evil ayah tuh goodudevile detang ko evilENTS devil good devil Oke lah mamansku kita kemana lagi disini tidak ada quest Langsung kita harus Kemana ini ini agak enggak nge-lag sama sekali mantap sih ini udah sih Oke udah ceklisnya akan jalan-jalan tolong cari direktur perusahaan saya 300uh kita harus dari main lagi misi 300 ya apa tuh peresmian cabang baru kantor listrik warga Oh kalau tawar net siap aja aja kita cuma dapat gini doang ya ini kayaknya achievement doang jadi wis kita cari lagi kuasa kalau misalnya tidak ada berarti kita harus malam hari lagi aduk juga magaribat juga malam-malamnya sih karena kita harus ke tuh pining well ini nggak ngelak sih Alhamdulillah Alhamdulillah gua karena teman gue sudah atur-atur dikit lah ya untuk setting setting dari action gua karena ini gua ini record bukan pakai biasanya makin mirilis action kalau lental action ya itulah Oke di sini kita rendah itu misi Sandy itu udah gua istri udah gue bongkar nice ngapain Oh iya jadi kue coy kayaknya malam deh tapi enggak mau gua lewatin Aduh ini NPC-NPC pengarangin sumpah dah nggak bisa nggak bisa sama aja gue dorong ajar jadi gimana tira-tira disini tidak ada mah brain jidim 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 kue atau ini game ntp-nya kapan atau tamatnya kapan ketemu gue juga anak dari pertama ini kan misteris hari ini nih barang-barangnya udah gue siapin ya untuk kalau misalkan hari ini ini masih cukup videonya gua udah siapin bareng-bareng untuk easter egg baru ya gua atau kalau misalkan eh ini ya enciptanya kapan karena kan dari pertama ini kan ada miss symbol pada Sarah ya Nah ini udah chapter tiga dan chapter yang mengungkit kematian Sarah ya enggak sih yoi malam agak ngelek berbedaan ke malamnya agak ngelek ya sih ya jadi gua enggak tahu nih enciptanya apakah chapter tiga ini adalah chapter terakhir ataukah chapter tiga ini masih ada selanjutnya chapter empat chapter lima gua enggak tahu gas ya jatuh gua aja karena kan ini Sarah itu kan dari dulu dari pertama adanya patung Sarah tersebut kita bertanya-tanya siapa Sarah gitu kan nah di chapter ketiga ini dijelasin cara itu siapa cuy Hai coba di sini ada quest tidak ada gisah pemanapas tidak ada quest lagi oke Aduh lima lagi coba cel SMP nantilah kan gua grinding ya ya bacanya sampai kita harus terima-terima-terima soalnya jarang juga tuh bawa cel SMP tuh keluar mana lagi ini siapa nih ini baru lanjutnya baru coy loh dia pakai good devil lagi ini bukan dengan preman kan tadi preman gua lihat waktu waktu kita ngemarin eh jamalian eh ini baru kayaknya ini questnya deh oke berarti ada tiga good devil yang preman good devilnya peman lagi deh gua nggak tahu ini preman tuh bukannya karena kita belum belum interaksi eh kayaknya dia terus yang di sumur dan juga di depan sana tuh kayaknya itu satu geng deh Hai coba ya eh itu Yes Wih ini dia preman bukan preman sih gua nggak tahu ya ini tapi ini betul ininya cewek karakternya cewek ya sebentar ini ngambil tunnel gue oke kiris kita dapat kiris kursus lakan kalau salah ya kalau salah mohon maaf kita baca dengan siris hmm siapa lu gua tukang warnet Oh lu yang udah ketemu dua anak geng gua ya Oh bener kan udah sekarang gilaan gua yang lu mesti bayar anjir preman tuh bener kan tuh preman kan baru gue seratus tunggu dulu gue berarti bener kan ini good devilnya tiga orang si kiris kursus dan lakan mungkin ada hubungannya dengan kematian sara yang katanya kan di cepat pertama itu kita harus bunuh tiga orang apakah dia tiga orang dia maksud atau yang sara maksud enggak tahu coba aja play wow ada juga lu eh dia meremehin gua bro gua Sultan warnet nih boleh juga hati-hati di area sini banyak yang hilang Oh ya di sini ada orang yang mencurigakan siapa tuh ciri-ciri nya bawa tas dan baju biru itu bukannya lakses ya kalau ada info mengenai orang ini langsung melapor ke gue itu lakses mapin gua kenal sama dia Oke selesai di situ ya coba kita ceritakan lagi guys katanya di sini ada orang hilang dan ada orang yang mencurigakan yang pakai tas dan baju biru baju itu kan mesin lakses ya pakai tas lakses baju biru lagi di sini kuas eh laku aja mana lagi kocak dideng 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 apakah siang atau harus malam gua takutnya itu kan gue gue skip ke skip time ke siang ya dan ternyata malam kuasnya gitu kan ya udah dong ini harus yang diges oh ini udah nice Captain UFO dapat sampai sekarang kita apa itu tulisan apa itu anjir tulisan Alian memang membagongkan nih 2 berarti sudah yang pertama Alian terus CEO dan bocelain sampai nanti kita coba grinding dapetin semuanya sih katanya sih cuman tiga ya dapetnya tiga foto maksudnya tiga cuman gua nggak tahu dua kedua ketiganya foto atau bukan tapi yang pasti gua mau skip time dulu memang apa tuh ngalangin bet ngalangin ya tuh udah buka gitu kita skip time ke siang hari dengan jam yang setengah hari ya supaya cepet kalau itu kan luar namanya ini nih ini satu good devil ya kan kan ini satu di sebelah sana satu tadi itu sebagai sana saya nggak ada kuas di sini kita cari dengan sama ya polisi nggak ada kuas ya Oh bukan ini bos dan PC biasa bos Deng 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 tuh ini satu nih tuh sudah bisa nah ini satu Indonesia dan setelah disini Apakah teori gua bener dengan tiga orang yang sana maksudnya ini coba uh kalau kuas bisa mencoba lagi nih kursus ya kursus adalah orang yang yang pertama yang kita temuin Oh iya beneran enak kuas berarti kita harus ke siang hari ya skip time ke siang hari bener-bener silasih cuy dekat Supernatural Store nah ini kasih siang pakai baju biru dan bawah atas lainnya mungkin yang dia maksud Hai saya baru saja ngobrol dengan warga setempat terus banyak juga yang melihat tulisan merah di tembok real sudah anda tanya-tanya mempulih pihak polisi sudah cuman polisinya tidak mau membantu tidak bisa membantu jadi menurut polisi ada yang jangka melihat kesempatan Sarah polisi sudah menghilang orang dari pusat untuk membantu menyelidiki sudah cuman orangnya nggak ada guys ya kayaknya nanti di part 3 ya ini berita baik semoga dia cepat sampai polisinya kan Anda apa Anda ada petunjuk lain Oh udah deh Sarah katanya penerawang tersebut cara dibunuh Iya sih Oh gitu oke ini petunjuk yang sangat bagus tapi kenapa dia dibunuh enggak tahu bro belum tahu Apakah ini tata-tata kenapa dimana-mana keluar tulisan merah ya jadi kemungkinan cara ingin menghubungi pada satu kota ini karena dia dibunuh kita harus mengumpulkan petunjuk lagi tapi saya yakin kita bisa besok misteri bersama Oke kita harus mengumpulkan misteri lagi yang ngomong-ngomong ada beberapa warga mencurigakan yang mencurigakan saya mencurigai saya mungkin ya katanya ada beberapa reman yang mencari-cari saya Oh itu premanya disana lu mau ketemu gantri saya tidak melakukan apa-apa padahal orang-orang disini tidak mau kematian Sarah apa tadi sekali memacakan ini dan juga harus menjaga diri karena ada alat untuk melindungi diri belta tameng alian 13 utung-tung lho gua tuh untung lho gua bro tapi kalian mahal bro lu ganggu atap minatnya bro untung disini ada teleport pulang ya jadi agak cepet nah ini dia kita akan simpan di sebelah di atasnya ya kali ya nanti gua rapi dah nanti juga mungkin gua akan apa namanya ini tabutin aja dah fusi gua nge-like temen kalian 13 ya titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik lima enam tujuh judul guys ntar enam lagi kau pindah pada mintanya tambahin kalian ya ini mana kalau ada sapu disini enak ya bro ya kita bisa teleport di toko supernatural store jadi nggak jauh dengan rasa sekolah disini kan jauh ya lumayan ya 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 karena mintanya tambahin kalian ya kenapa enggak ada gak minta pentungan gitu kan karena ada manusia bukan alian bro tapi mintanya tambahin kalian aneh tuh sekarang saya bisa menjaga diri oke siap siap memang lases apakah jangan-jangan chapter ketiga kita akan ketemu lagi dengan alian baru atau karena pos hidup lagi tapi nggak mungkin di tembak sama cesar cuy itu pedih mungkin hidup lagi se-2 3 4 4 5 6 6 nggak mungkin sih menurut gue tanyaan cuy Kenapa dia minta tambahin kalian padahal dia manusia bukan kalian terkecuali di alien yang bermutasi yang manusia teori apalah itu anjir kalian yang bermutasi ada manusia ting-ting-ting-ting bro 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 bumbi itu namanya hai 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 ini adalah sesuatu dua tiga empat lima setengkel dan sekarang saya bisa menjaga diri Oke lah saya siap terus garis mana Bro enggak ada kakus lagi Oh ya itu belum pencet juga kira itu kuasnya aja 500 alian harus kita terima nanti lagu gradingnya gampang sih kalau misalkan banyak ya ada 22 jatuhnya berapa kali aja krimnya dia ada langsung cepet habis selesai masyarakat ini tidak ada lagi kueska ala nyelek-nyelek Coba kita ke malam hari aja ya kayaknya kecil kemungkinan kuesnya di kota satu sih tapi udah kita skip time aja sampai kuesnya muncul polisi enggak ada Coy polisi jatuh polisi polisi the burung the burung-burung gua lagi recording coy tunggu dulu ini yang berapa jam 16 jam jangan 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 begini-jangan begini begini sip ting-ting-ting-ting nih tulisan makmat yang salah disini loko ilang oleh disini gua bunuh tiga orang yang waktu chapter 241 eh chapter 341 sorry nah terus kita harus gimana maprin maprin aduh 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 nampaknya disini ada kues oke tadi gua lagi jalan kan gini nih belakang kiri kanan gitu kan tiba-tiba ada merah ada merah-merah darah Coy balas chapter 3 part 2 selesai part 3 akan hadir berubah sendam guys kita harus balas sendam oke eh dua part eh ini ya kita diakhiri dengan tulisan-tulisan tersebut dimana katanya kita harus balas sendam dan part pertama kita harus bunuh tiga orang apakah di part ketiga ada boss fight gua curiganya sih ini sih yang membunuh si Sarah Coy kenapa Sarah masih meninggal mungkin ada faktor dari sini Coy bangkit jam 5 sekarang Coy kemungkinan besar sih itu ya dan eh gue nggak tahu sih hubungannya apa sih geng good evil ini good devil maksudnya dengan kematian Sarah apakah dia yang membunuh Sarah atau dia yang mengani mengani hanya kah atau gimana pun gua nggak tahu ya tapi kayaknya eh part terakhirnya gua nggak tahu sih part 3 apa part 4 atau berapa kayaknya di terakhirnya akan ada boss fight lagi dan kita akan melibatkan si Lases karena Lases sudah minta tameng kan kayaknya sih woi masuk woi kenapa di kenapa di disitu nggak bisa masuk ya eh jam berapa sekarang oke pas mantap gaming gak guys gg gimang gak guys oke kita langsung aja eh eksperimen yang pertama kita butuh kotak kotak misterius ya sendal bunga ungu dan garam suci jadi langsung aja kita masuk halo penyihir aku kembali penyihir oke dan dua dan tiga sip mantap hai cinta selamat datang ke rumahku Bum shakalaka wih buat apa nih les me les Minecraft bersama kakak Melfes hanya seribu les Minecraft apa coba les Minecraft apa yang mau diperajari guys oke eh ini potong bombi dan yah petri ini rada senal disitu gua nggak tahu loh baik eh soalnya ngepak ya ini satu lagi satu eksperimen baru lagi itu pokoknya figura deh jadi figura ya les Minecraft sama kak Melfes ini kayaknya youtuber gue nggak terlalu tahu sih nah jadi langsung aja kita boom uh apa nih rio maskara top top 10 worldwide anjir gg anjir rio bang rio ya mungkin lah itu deh istriqnya cuma ada dua yang baru ya gua nanti di part 3 ada istriq baru lagi atau nanti kita tunggu aja kalau ada kita bongkar sekalian coy gg gimeng guys oke lah kita simpan aja dulu disini nanti gua rapihin ya gua ee buang foto-foto yang tidak gua inginkan ya gitu kayak kayak gini lah ya kayak yang ada double-double nya gua buang salah satunya oke ee ya sudah cuy segitu aja dulu jadi ee story quest part keduanya sudah selesai dimana kita terakhir harus membunuh atau ah bukan membunuh tapi balas dendam nggak tahu ke siapa mungkin ke good devil perasaan gua kesitu sih ee tapi nggak tahu ya kita lihat aja di part selanjutnya nah jadi segitu aja untuk video hari ini terimakasih yang sudah menonton lewat sampai akhir kalau kita sudah selesai ee questnya dan juga sudah selesai ini apa namanya resep atau recikan baru ini udah gua coba coy karena nggak ada lagi disini yang baru yang baru tuh cuman mascarario dan lesmalfes oke segitu aja untuk video hari ini terimakasih dan kita akan bertemu lagi till next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati